Hai pembongkaran makam-makam bersejarah penghilangan situs-situs mahal kam sejarah oleh Habib Pahlawi pemirsa itu saya yang saya hormati memang pada akhir-akhir ini banyak makam-makam yang dipasukkan makam baru yaitu makam di Sumo di Nidang makam keadeng Juru Merutan dan makam-makam yang lain bagi Panten maupun di Pogoliko yang di Bungkar juga terjadinya pembongkaran makam Sunan Ampel yang asli kemudian dijadikan makam baru dalam kebaru sehingga nilai-nilai situs bersejarah sejarahnya hilang itu pun dialahkan soal abid yang abid yang abid yang menghubungkan kemudian juga makam latin 4 tahun juga di dihilangkan kehasilannya arkeologisnya dihilangkan kemudian dikasih patok atau nisan nah nisan-nisan di makam Sunan Ampel makam Sultan Wata ini bentuknya seperti di makam-makam ada yang di nyaman dan ini pengurus pengurus di makam pasien patah dan di makam Sunan Ampel Bungu tidak berdaya untuk mencegahnya padahal sebenarnya merupakan sebuah kuatifat mengat ini dua makam ini bukanlah makam sembarangan tetapi makam bersejarah oleh karena itu saya mengusulkan bahwa kehasilan makam-makam bersejarah khususnya makam di Ampel atau Sunan Ampel dan makam Sultan Fata ini harus dikembalikan kepada bentuk aslinya karena apa? jika tidak dikembalikan kepada bentuk aslinya maka 50 tahun lagi 100 tahun lagi akan dianggap sebagai pertilasan bukan makam yang asli karena bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti autentik yang ada tidak 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 ada sudah hilang kemudian juga makam kejuruh mertani merupakan pedangunan Menteri Kerajaan Menteri Islam pertama itu harus dibetulkan itu sepertinya ada dua makam seuntung saya ada ini komunitas alap-alap Mataram ini melakukan pencegahan terhadap aksi pembikiran makam di juru mertani dibalik upaya pembungkaran makam Sunan Ampel makam Sultan Fatah dengan mengganti bentuk makamnya dengan mengganti main istat atau istat ini ini sangat berbahaya karena ini gerakan-gerakan untuk menyapkan menghilangkan peran para warisomo dan Sultan Fatah soal islamisasi di Indonesia dan ini dilakukan oleh Habib Baalawi karena selama ini Habib Baalawi ini tidak mempunyai makam makam-makam yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa karena selama ini mereka adalah antek Belanda pengukur Belanda yang sedia ada makamnya Habib Usman bin Yahya tapi misalnya jarang sekali orang yang datang karena dianggap sebagai antek-antek Belanda yang sangat sedia nah supaya untuk menghapus jejak yang jelek itu antek-antek Belanda maka Habib Baalawi ini mendirikan makam-makam dengan mencantolkan KRT Sumo-Dingra selaku pejuang melawan Inggris mencantolkan dengan Habib Tohadin Yahya dan makam-makam yang lain ya gerakan ini ternyata sebenarnya gerakan yang sangat masif ya tertata hanya saja orang-orang beribumi tahu dan tidak mudah dibode pada saat ini maka mereka berubah supaya untuk menggugat menuntut dan bahkan melakukan pembongkaran kalau kalau pada zaman Belanda gerakan Nabi Baalawi ini dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah mengkaburkan gerakan Palawali yang sebenarnya keturunan Rasulullah juga para dia juga keturunan Rasulullah pada zaman Belanda pada jantung India Belanda banyak sebagian yang yang percaya kepada para Habib yang mengkos berus kepada sebenarnya Pasuk tapi sekarang ini para pribumi sudah tidak berdaya hanya sebagian saja orang-orang yang berdaya bahwa Habib itu ya untuk supaya lebih memantapkan diri maka gerakan Habib Baalawi ini saat sekarang ini dengan membangun makam-makam baru dengan menyantolkan makam-makam pahlawan kita ya ini makam keturunan pahiran Nekoro pun dicoba di Baalewikan ya karena para pribumi sudah tahu maka hal ini bisa digergakan disitu itu ada yang menyebut dari Koma Habib Fatimiyah jadi ada dua sekarang selain Habib Baalawi juga Al-Fatimah kedua-keduanya sama dalam rangka untuk menghilangkan peran para walisomo dalam waktu jangka panjang ini sangat berbahaya oleh kira-kira kita sebagai orang muslim dari pribumi yang tahu tentang sejarah cinta sejarah kebutuhan terhadap peran wali songo dalam menyebarkan agama islam ini maka kita perlu adanya pencegahan jangan sampai ada makam-makam palsu yang didirikan oleh Habib Baalawi maupun Habib Fatimiyah karena ini akan merusak sejarah islamisasi wali soko dan para jai di jawa maupun luar jawa terima 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 terima